Pemirsa Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menerapkan kembali kegiatan belajar-mengajar, menyusul pencabutan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra, mengatakan, meski PPKM dicabut, protokol kesehatan di sekolah tetap dicalankan. Siswa SFA, SMK, dan SLB di Provinsi Jambi akan kembali menjalani kegiatan belajar-mengajar atau KBM di sekolah setelah libur panjang. Siswa mulai masuk sekolah semester genap pada Kamis 5 Januari 2023. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra, Rabu 4 Januari, mengatakan, dalam proses kegiatan belajar-mengajar pada awal tahun ini, sistem full day dalam KBM kembali diterapkan. Pihaknya pun juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah penengah, baik SMA, SMK, maupun SLB, untuk kembali menerapkan sistem full day. Menyusul pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh Presiden RI Jokowi Dodo. Sementara di hari pertama siswa masuk sekolah, Faryal juga mengimbau seluruh tenaga pendidik di sekolah untuk hadir semua. Hal itu untuk memberikan motivasi kepada siswa terkait kedisiplinan dan memberikan pemahaman kepada siswa tentang proses belajar-mengajar setelah PPKM dicabut.